Wah, jurunya, manusia, pas banget Halo amigos, Blake is comeback Kali ini, Blake bakal bikin food law Blake bakal muter-muterin satu daerah Untuk cari tempat makanan pilihan Food law kali ini, Blake lagi ada di kawasan Blok M Daerah Blok M ini punya segudang tempat makanan yang cukup melegenda Langsung aja ya, kita ke tempat pertama Let's eat Oke guys, jadi Blake sekarang udah ada di daerah Blok M Tepatnya di Jalan Sampit Dan Blake bakal nyobain bakmi yang legendaris Namanya Bakmi John Let's go Boleh Eh, podeng nggak ya? Boleh deh Bang Wih, ada es podeng ya sebelum Nah, itu tuh Bambi John ya Ya kan? Tapi sini ada es podeng, pengen nyobain ya Coba deh Bang, satu Ini, ini es podengnya ya Mantep Seger Ya, kita langsung aja ya Ke Bakmi Johnnya Halo amigos, ini dia tempat yang pertama Bakmi John Di Jalan Sampit Salah satu tempat makan di daerah Blok M ini Sudah beririk sejak tahun 1995 Dulu letaknya di sebelah Bank BNI tidak jauh dari tempat yang sekarang Bakmi John memang begitu terkenal di kalangan pecinta mie Terutama buat orang-orang Jakarta Selatan Ciri khas dari Bakmi John adalah penggunaan topping berupa jamur merang Membuat mie satu ini berbeda dengan yang lainnya Dalam satu porsi mie ayam, biasanya akan ada cincangan Dagi ayam, irisan daun bawang Dan ada pangsit goreng Untuk basonya, kalian juga bisa pilih sebagai toppingnya Oke guys, jadi ini Black pertama kali makan Bakmi John ya Yang ini mie ayamnya Wih, dihatiin Mantap, jamurnya banyak bro Burinya mantep, tekstur minyak Eh, benak Nih, yang kedua Black mencobain Bakmi John yang yummy Wih, dihatiin Dagingnya gila tuh Wih, manis Gila, gila banget ya Wah, the best Halo guys, masih di daerah Blok M Sekarang Black lagi ada di Jalan Barito Dan Black bakal nyobain Soto Jakarta Bank Madun Let's go, over there Ngomong-ngomong lagi hujan nih Di Jakarta tentu kita banyak menjumpai penjual Soto khas Jakarta Yang kita sering dengar nama Soto Betawi Ada satu tempat yang sudah buka sejak lama nih Dan wajib mencoba para penggemar Soto Namanya Soto Jakarta Bank Madun Berlokasi di Jalan Barito 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dimulai dari 1985 Soto Jakarta Bank Madun Sampai sekarang tidak pernah satu pengunjung Yang membedakan Soto ini Dengan Soto lainnya adalah Mereka menggunakan sambal kacang Atau tumbukan kacang Bagi salah satu bumbu Kuahnya yang berwarna kecoklatan Dan lebih kental Ini di Black ini pertama kali Mencoba Soto Jakarta Bank Madun Hujan-hujan gini di Jakarta Ini sangat keren banget Wih, happy thing Wah, hmm, hmm, segera Sampai Yang tidak beda itu Ada tambahan saus kacangnya Kocek-kocek Wah Banyak yakin nih, rasanya pasti nutty banget ya Wow, ini nut Gokio Mantap 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 Bukan, kita pakai nanti Bukan Bukan Gila 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 Makanya Makanya ayam sudah Soto Betawi sudah Apalagi ya di daerah ini Yang melegenda Masih di daerah Blok M Tempatnya Blake lagi ada di seberang RSPP Sana Kita lagi ada di jalan Kiai Maja Dan kita bakal nge-review Makanan yang enak disini Namanya Sate RSPP Let's go Bang, pesennya 10 sate ayam Oh iya Pakai lontong apa Apa pak? Boleh, pakai lontongnya Iya Tapi Sate RSPP Sate RSPP Sesuai namanya Letak tempat sate ini Persis depan pintu keluar RS Pertamina Jalan Kiai Maja Blok M Kebayoran Bar Salah satu tempat sate yang sudah melegenda Sejak tahun 1960-an Buka dari pagi hingga malam Blake disini pesen sate ayam Karena adanya godaan dari wangi bumbu kacangnya Waduh Daging ayamnya lembut banget Gak perlu pakai efet lagi untuk bunyinya Ditambah bumbu satenya yang mantap banget Jadi makin selera Oke, Blake sekarang mau nyobain Sate spesial yang diseberang RSPP Wih, mantep ya Ini gede banget sih Dan Blake pesennya ayam ya Karena ini yang terkenanya ayam Cek Uh Susu ini enak banget sumpah Uh Jurinya Bahusnya Pas banget Yok Bagi ya Hmm Ayo Happy eating Wah Oke guys, tadi Blake udah jalan-jalan wisata kuliner di daerah Blok M Dan Blake masih di Blok M juga ya Ini Blake lagi di Jalan Sambas Tadi Blake udah makan bakmijon ya Terus udah makan soto Bang Madun Dan juga Blake tadi udah nyobain satenya yang sebenarnya SPP Itu enak-enak semua Dan ini untuk penutupnya kita bakal nyobain makanan kecil-kecil ya Makanan yang manis-manis oke Namanya itu Vienna Nah ini jarang orang yang tau tapi konon katanya ini banyak yang beli loh Oke, as gue kita ke toko Vienna Kue Blake udah cari informasi nih Ternyata ada toko kue tersemi di dalam Blok M Namanya Vina Cake Tepatnya di Jalan Sambas 6 Infonya ini sudah ada dari tahun 1998 Wih, lewat juga nih Disini banyak banget pilihan kue basah dan keringnya Bikin Blake sampe bingung nih mau cobain yang mana Pilihannya banyak dan harganya terjangkau banget Tadi udah kena panas, kena hujan, sekarang kena panas lagi Keringetan Dan ini terakhir ini, dessert ya Makanan yang Blake cari-cari ini adalah khusus Wih, ini favorit nih Ah, kalau ada beberapa Oh ya, ada banyak banget lalu Oh! Oh ya, boleh ntar AGAR Baiki tak bagus Lalu ada beberapa Tendang ke bawah Cantik Tendang ke sub indo Tendang ke sini Jadi juga hmm oh ini nih kue mangkok yang menurut gue ini ngas banget sih ini cubain ya happy eating very good oke guys jadi sekian dulu ya video untuk food vlog kali ini semoga kalian suka dengan videonya dan next video gue bakal bikin yang lebih seru lagi oke see you next episode oke bye bye don't forget to subscribe ya and like and comment juga